Oh agak keras ya Tapi kan kayu lebih keras juga dari ini ya Bahan sarang tidak hanya dari pelepah kelapa juga Ada teman-teman yang menggunakan dari kayu Dan itu semua keras ya Tapi paruhnya burung ini cukup kuat untuk Halo teman-teman peternak burung lopet Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang bahan sarang ya Karena banyaknya teman-teman yang bertanya Apakah bisa diganti dengan pelepah pohon kelapa sawit Karena susah sekali mencari pelepah kelapa Ini pelepah kelapa, ini pelepah kelapa sawit Jadi setelah saya lihat tadi ya Teksturnya hampir sama saja Kelapa sawit dengan kelapa biasa itu Yang membedakannya kelapa sawit ini agak keras Namun setelah saya lihat itu juga bagus untuk Bahan sarang alternatif ya Selain pelepah kelapa ya Oke kita akan coba kupas sedikit ya Ini pelepah sawit Nah ini sementara ini pelepah kelapa ya Kita buka dulu Nah ini ya Sudah kita kupas Ini Yang sebelah kiri ini Ini pelepah kelapa Yang sebelah kanan ini Selepah kelapa sawit ya Jadi hampir sama ya Jadi Kalau menurut saya ini Bisa digunakan sebagai bahan sarang ya Sama bagusnya Cuma bedanya ini agak Agak lihat ya Agak keras Kita langsung coba di Peternakan saya ya Nah ini teman-teman Sahabat peternak burung lopet ya Ini yang kita bersihkan kelodoknya kemarin Kemarin saya kasih 3 Ini bisa 2 Tuh ada indukan di sana Sekarang kita akan mencoba Pelepah kelapa sawit ya Jadi kita menggunakan Pelepah kelapa sawit ya Untuk uji coba apakah Kelopet juga suka atau tidak ya Kalau menurut saya ini Sama juga dengan kelapa nih Teman-teman bisa lihat nih Ya Ini hampir sama ya Nggak ada bedanya ya Oke yang ini ya Nah ini Ini kenapa sengaja saya sisakan sedikit kulit Sawitnya ini Supaya membedakan bahwa Ini sawit Ini kelapa biasa ya Teman-teman bisa lihat nih Ya hampir tidak ada bedanya Sekarang Pelepah kelapa yang ada itu Kita buang Dan Kita menggunakan Pelepah kelapa sawit ya Ini ya Agak semrautan Karena Setelah digigit Jatuh ke lantai dasar ya Langsung aja kita bersih Nggak apa-apa Kita langsung bersihkan Pada saat memberikan Ban sarang ini Oke teman-teman Saya ambil aja nih ya Pelepah kelapanya ini Ini kemarin banyak nih Sekarang sisa sedikit ya Nah sekarang Kita masukkan Pelepah kelapa sawit ya Teman-teman Hampir sama kan Tidak ada perbedaan Nah ini Ini kelapa sawit Kelapa sawit Kelapa sawit Ini Ya Pelepah kelapa ya Kelapa sawit Apakah dia suka Atau tidak ya Kelapa sawit semuanya Kalau menurut saya ini Sama aja kualitasnya ya Tengaja saya kasih banyak ya Karena ini juga Godoknya kosong Dan Pelepah kelapa ini Tidak saya kasih ya Oh ya Ini saya sisakan satu Untuk mencoba diindukan lain ya Antara Kelapa biasa Dengan kelapa sawit ini Ya Jadi saya coba Apakah burungnya suka juga Dan ini ya Teman-teman Bahan sarang yang sudah Dibuat ya Kemarin yang kita kasih Nah itu Nah itu Sudah dibikin Seperti itu ya Masih belum penuh Ya Nah coba lihat Tuh Sudah ada ya Sedang membangun sarang Ini sebentar lagi Mau bertelur nih Paling seminggu Paling lama Tuh disana ya Teman-teman bisa lihat Bahan sarangnya sudah banyak Dibuat ya Oke kita tutup ya Jadi ya itu ya teman-teman Kenapa saya mencoba Menggunakan Pelepah kelapa sawit ini Karena Ada sebagian teman Yang bertanya Apakah bisa Menggunakan Pelepah kelapa sawit ya Karena untuk mencari Pelepah kelapa itu Sangat sulit sekali Di daerahnya masing-masing ya Jadi Setelah saya lihat Tuh Kan jantan sudah mulai gigit-gigit ya Menurut saya Dari Bentuk Seratnya sama Yang membedakannya Cuma agak lihat saja ya Tapi kalau sudah kering Ya Ketika kita kasih dia Pada kondisi seperti ini Maka Sama bagusnya ya Oh Agak keras ya Tapi kan Kayu lebih keras juga Dari ini ya Bahan sarang Tidak hanya dari Pelepah kelapa juga Ada teman-teman Yang menggunakan Dari kayu Dan itu semua keras ya Tapi Paruhnya burung ini Cukup kuat Untuk Menggigit Bahan sarang ya Nah kita lihat ya Tindukan sudah mulai Menggigit Ya Ini Pelepah kelapa sawit Tuh Kuat kan Nah Jadi teman-teman Menurut saya Apabila teman-teman Masih belum menemukan Bahan sarang yang cocok Bisa Menggunakan Alternatif selain Pelepah kelapa Bisa menggunakan Pelepah kelapa sawit Tuh ya Jantan sudah Menggigit Pelepah kelapa sawitnya Tuh betina Sudah disupply dari Jantan Nah itu Sama sukanya Dengan Pelepah kelapa Tuh di atas Kita lihat Betina juga Sudah Mulai Menggigit ya Tuh Cara si jantannya Seperti itu Membantu betina Nanti dia akan kasih Untuk betina Setelah dia Kupas seperti ini Teman-teman bisa Menggunakan Alternatif ini Untuk bahan sarang Apabila masih belum Memiliki bahan sarang Yang Menurut teman-teman Bagus untuk peternakannya Oke Semoga ini bermanfaat Dan Salam sukses Untuk semua peternak Burung logbet Di seluruh Indonesia Nah itu juga Saya kasih Untuk indukan lain Ternyata Sama Sama Sukanya Terima kasih